Nah, gue punya pertanyaan buat lo, pokoknya pertanyaan ini harus lo dijawab dengan cepat, sama alasannya kenapa? Oke, mulai ya. Yuk, pertanyaan pertama, lebih suka diajak main di luar, apa di GH ajaku sering? Di luar, karena kan ya bosen lah di GH terus, kan harus keluar, racing gitu ya kan, ngopi, nongkrong, ke pidarat gitu kan. Nah, kalau misalkan bosen di GH nih, biasanya pergi kemana dan kenapa pilih tempat itu? Paling ke GH lain, ke tempat temennya. Ya pokoknya nongkrong daripada di GH. Paling sering ke GH siapa? IOG. Weh, berisik, weh. Cius nih, ngeteng-ngeteng dia Terminator, dikiranya dia bebas mau ngapain aja, parah sih. Nah, kalau kalian nongkrong di GH, IOG, biasanya ada unik doang kah? Atau ada siapa lagi? Atau ada dari tim lain, RRQ, atau apa? Hmm, biasanya ada dari yang lain juga. Dari RRQ ya ada, terus dari mana lagi ya? RRQ doang sih. Kalau di GH, lo deketnya sama siapa dan kenapa? Di GH deket sama semuanya sih. Pilih salah satu? Ya manajer lah, Agus. Gak apa-apa, deket aja. Kan kita tuh harus deket sama yang ngurusin kita gitu. Lo lebih suka nonton di bioskop atau streaming di GH? Hmm, bioskop lah bareng temen-temen. Biasanya pergi sama siapa? Ya, doi. Ya terus sama siapa lagi kalau nonton bioskop? Kalau gak doi partian, romes sama teman-teman udah. Cuma kalau berdua bertiga sama cowok, males. Ngapain nih? Cowok bertiga nonton bioskop, gak lucu. Terus kalau film, sukanya genre apa? Horor kah? Atau action atau apa? Action dong. Contohnya yang kayak The Blue dari Korea to action. Lu tidak masuk drakor atau enggak? Enggak. Enggak bakal sih. Anti drakor. Terus lu pernah nonton film sampai nangisnya sih? Pernalah. Gila aja, gak pernah. Apa? Film apa ya? Pokoknya film Indonesia cuman lupa kayak romantis-romantis gitu filmnya. Terus dia putus cinta kan. Terus hancur gitu kan. Sad gitu. Nangis hampir kebawa sama-sama. Apa kalian lihat? Terus kalau lu suka musik apa? Musik-musik kayak musik-musik pop gitu aja sih. Pokoknya lagu cover-coveran lagunya. Lagu-lagu Indonesia yang jaman-jaman dulu. Bukan yang kayak jaman-jaman dulu sih. Yang kayak tahun 2000-an gitu. Band-band Indonesia dulu. Cuman yang di cover. Coba nyanyiin dikit? Lah disuruh nyanyi. Gak apa-apa. Coba siapa penyanyi atau band yang lu sukain? Band-band yang aku sukain tuh kan yang dari Peter Pan dulu kan bagus-bagus lagunya. Terus kayak Last Child gitu. Terus kalau cover-coveran tuh yang paling kakau suka. Felix, Tami sama Adele. Milih makan, eh milih delivery atau makan di luar? Hmm, kalau situasi kayak sekarang udah delivery. Corona. Ngapain makan di luar? Tadi kena Corona. Mending di GH aja. Kalau sebelum Corona, gimana? Lebih suka makan? Lu kan biasanya dimasakin ya? Iya, dimasakin di GH. Ada yang makan di ibu. Lebih suka dimasakin sama ibu GH atau lebih beli delivery? Tergantung sih. Tergantung mood. Kadang nggak mood makan ikan. Akan ibunya, masak ikan. Ya dari putih lah. Mesan ayam gitu. Lama-lama kayak cewek, anjir. Tergantung mood. Bangke. Kalian tuh suka sarapan pagi gak sih? Gimana mau sarapan pagi, ortidurnya pagi? Kan partai-partai kalong semua. Sarapan paginya jam 3 sore ya. Kalau misalkan mau turnamen pasti sarapan dong. Iya. Biasanya sarapan apa? Paling lo suka? Misalkan prasmanan nih di hotel. Lo paling suka makan apa? Nggak ada suka apa-apa sih. Selama iam kemarin aja nggak pernah breakfast. Paling minum doang, minum jusnya doang gitu. Atau nggak apa sih? Oxygen water apa sih? Invis water. Invis water, right? Itu doang sih paling. Udah segelas. Oxygen water nggak tuh. Mie goreng atau mikuah? Mie goreng. Nggak apa-apa. Simple aja gitu mie goreng. Kalau mikuah kan, kalau tanpa yang lain-lainnya, misalnya tanpa keripik, tanpa bakwan gitu nggak enak. Ribet gitu mikuah. Bubur diaduk atau nggak? Nggak. Nggak diaduk maksudnya. Bubur diaduk apakah? Iya nggak diaduk. Eh diaduk deh. Aku suka bubur diaduk apa nggak? Diaduk ya. Diaduk kayaknya diaduk. Jangan makan bubur sih. Kecilnya dikasih asih terus. Nggak dikasih bubur. Nggak tau pencapaian terbesar selama hidup lu apa? Belum ada sih. Yang pencapaian terbesar belum ada. Cuman lagi proses untuk pencapaian terbesar itu. Bahagian orang tua. Ya menang FFCC ini dulu dah. Beliin orang tua rumah gitu. Atau nggak kelarin cicilan rumah. Karena kalau kita ngomongin pencapaian terbesar kan artinya kita udah sampai. Kalau aku belum sampai masih proses perjalanannya. Weh botol! Gak tau sih botol yang berisik kan. Terus impian terbesar lo dari kecil apa sih? Aku nggak pernah kayak pengen punya impian gitu. Cuman bahagia-bahagia aja. Sehat-sehat aja keluarga gitu kan. Baik-baik aja. Sampai aku gede. Sampai aku punya nikah nanti. Nggak ada impian khusus sih. Hal yang belum tercapai sampai saat ini apa? Apa ya hal yang belum tercapai? Banyak sih. Cuman kan seiring berjalannya waktu kan semua. Satu bersatu bakal tercapai. Apa-apa yang kita pengen gitu. Apa-apa yang kita impikan gitu. Terus ada nggak sih yang bikin tiba-tiba low bad mood? Ada. Kayak misalnya kita main. Tapi kayak mainnya mati-mati mulu. Kenapa sih ini? Apa sih ada? Apa sih? Ada salah apa sih? Padahal kita cuma main game pengen have fun gitu kan. Tiba-tiba kok mati mulu ya gitu. Jadi bete bad mood udah ureng-urengan gitu. Itu yang paling bete sih. Main buat cari have fun malah mati-mati terus bikin kesel. Terus cara ngatasinnya gimana? Aku paling kayak nelfon doi ya kan. Cari mood yang enak. Atau nggak vici doi. Karena kan di saat kita bad mood kita betul-betul mood poster ya. Mood poster kita doi lah. Terus lu dari lu kemarin menang turnamen kayak gitu-gitu. Udah beli apa aja nih? Misalkan udah bisa beli motor, beli apa-beli apa. Kalau untuk keluarga aku selalu ngirim ke rumah sih duit buat kayak... Orang tua kan lagi nyicil rumah juga. Ngirim duit terus sih. Terus kalau untuk pribadi masih kayak baju, kayak sepatu. Terus HP sih buat main. Karena kan standar gerayana sekarang udah pake ROG. Jadi aku beli aja. Sekalian main ya kan. Kita udah kayak gimana sih adaptasi juga sama HPnya. Gitu aja sih. Selebihnya nabung. Masih nabung. Buat nikah sih. Eh, 2 tahun lagi deh. Terus barang termahal yang pernah lu beli apa? Aku nggak suka kayak pamer gitu sih. Nggak usah lah skip-skip kan. Ya pokoknya rumah dulu beliin orang tua rumah. Kalau nggak kelarin cicilan rumah udah. Itu dulu. Nggak usah mikirin diri sendiri dulu lah. Diri sendiri juga masih muda, masih panjang. Selain Free Fire, lu biasanya main game apa sih? Aku cuma Free Fire sama Mobile Legends kalau di game mobile. Tapi kalau PC udah nggak pernah nentuh game PC lagi. Terus sekarang role-ku apa sih? Role aku ya masih tetap support kok. Tapi kalau misalkan boleh pilih. Lo mau ganti role atau nggak? Tergantung timnya. Kalau udah merasa ada yang nggak cocok. Di role-nya dia bakal ini ganti kayak. Misalnya Deadly nggak cocok lagi. Kayak dia nggak mau lagi jadi rusher gitu kan. Mau tukeran. Ya udah. Kan kalau pro player tuh kan kayak harus fleksibel gitu. Masahin semuanya. Semua role. Terus kalau misalkan di GH nih. Siapa yang paling berisik? Di GH yang paling berisik ya manajer lah Agus. Siapa lagi? Paling berisik tere-tere ya bangunin orang aja ke kamar gitu ya. Samperin orang ini dari lantai satu tere-tere ya bangunin orang. Apalagi bangunin aku. Itu dari bawah. Ngegas aja lama-lama. Untungnya ya manajer aku. Kalau nggak udah. Aku campai-campai ya anjir. Kalau player siapa yang paling bawel? Kalau player. Yang paling bawel. Ya rainbow lah siapa lagi. Dulu kan. Ya masih rainbow sih. Dulu rainbow. Sekarang rainbow. Rainbow terus pokoknya. Bawel. Parah. Bocil. Ada niat buat pindah tim nggak? Ya nggak lah. Ya untuk sekarang sih nggak. Nggak tahu kedepannya. Karena kan kita nggak tahu rejeki kita di mana. Nah kalau selama. Lo kan ikut turnamen banyak banget nih. Hmm. Tim yang apa ya. Yang selalu stabil. Yang selalu bagus nih mainnya siapa? Tim apa? Iya. Kalau ngomongin stabil siapa ya. Lebih ke EVOS sih. Mereka selalu kayak. Seenggaknya mereka nggak sampai grand final. Mereka masih ada di semifinalnya gitu. Kalahnya juga kalah-kalah tipis gitu. Jadi ya EVOS sih. Mas lo buka jasa joki nggak? Enggak lah. Aku dari dulu. Bukan dari dulu sih. Emang kalau pribadi aku. Aku nggak pernah buka jasa joki. Cuman dulu sama Deli kan. Sebelum masuk e-sport. Deli pernah bilang. Ayo kita ngejoki gitu kan. Setengah-setengah duitnya. Ya kan jaman-jaman susah. Sekarang susah juga sih. Nah dulu waktu ngejoki. Dapat uangnya berapa sih? Kalau dulu tuh kayak. Tergantung tiernya gitu kan. Kalau tiernya dari yang rendah ke. Dari terlalu rendah gitu kan. Mau master gitu kan. Gede duitnya. Paling setengah sama Deli waktu itu pernah kayak. Contohnya 250 gitu. Jadi 125, 125 sama Deli. Elite Pass gitu kan. Mau Elite Pass nggak? Mau ya. Udah ini ada joki gitu ya. Sama Deli dulu. Ya daripada keluarin duit. Ini kan duit pribadi kan buat Elite Pass. Ya udah ngejoki aja. Gitu sama Deli dulu. Aku kenal Deli udah lama. Tapi 125 itu per minggu atau per hari? Itu kan tergantung jokiannya. Kadang joki ada, kadang nggak. Cuman ada dulunya yang langganan sama Deli itu. Setiap awal season dia pasti ngejoki sama Deli gitu. Cuman sekarang sih nggak mungkin lagi Deli ngejoki. Gila aja duitnya udah banyak Deli. Bentar lagi juga nikah dia. Liatin aja. Nah terus ada kepikiran buat narusin kuliah nggak? Enggak. Karena awalnya kan aku pengen nih kayak. Pengen kali kan kuliah gitu. Terus tiba-tiba dikecewain nggak lolos. Ya udah kayak udah lah males gitu. Nggak bakal pernah kuliah lagi. Nggak bakal pernah mau kuliah lagi. Padahal dulu anaknya rajin banget gitu kan. Belajar, belajar. Cuman sekali dikecewain nggak lulus kuliah. Ya udah lah. Bodo amat. Emang kemarin jurusannya apa? Aku pas SMA kan IPA. Terus ngambil SN. SNMPTN. Itu kan kita harus milih tiga universitas. Sama tiga bidang studinya juga. Nah aku waktu itu IPA ngambilnya. Yang satu ilmu bahasa Inggris. Yang kedua Sastra Inggris. Yang ketiga itu hubungan internasional. Nah jadi kan gara-gara hubungan internasional ini. Aku masuk kelompok tes itu di IPS. Ya aku nggak ngerti lah. Salah-salah isi aja gara-gara itu nggak lulus. Aku salah juga sih. Nggak hati-hati milih jurusan. Nah tapi dari situ kan nggak tahunya lu udah dikecewain nih. Kayak lu terpuruk. Ya gimana caranya lu bangkit lagi. Ya udah lah. Gue mandingin ke e-sport aja. Ya nggak kuliah. Cuman aku masih kerja dulu. Ada juga kerja sama temen. Terus kerja di Jambi juga. Kayak sebulan tiga bulan gitu di Jambi. Abis itu pindah lagi eh. Pulang lagi ke rumah kan. Akhirnya main game. Setelah dari Jambi itu kerja kan. Terakhir kali aku main game. Main game setahunan setelah kuliah itu. Setahunnya kerja. Setahunannya lagi main game. Sampai sekarang. Misalkan Jambi lu kan udah jadi pro player juga. Tapi lu sebenernya maunya jadi kerja apa sih gitu. Kalau aku sih kayak. Yang lebih ke kerjanya. Ya jaman-jaman sekarang yang gampang-gampang gitu kan. Kayak Youtube aja gitu kan. Nge-Youtube gitu kan. Jadi duitnya kayak. Duitnya nggak jelas tapi ada gitu. Kalau kerja kan kita nggak tahu kapan. Kayak tahu tiba-tiba dipecar atau apa. Kita kan nggak tahu. Nah terus apa tanggapan lu ketika orang bilang. Kalau e-sport tuh nggak punya masa depan. Pendapat lu apa? E-sport emang nggak punya masa depan. Cuman tergantung balik lagi. Tergantung orangnya. Kalau orangnya kayak punya ambisi. Masa depannya bakal gimana ya. Bakal ada masa depannya gitu. Kenapa lu sering banget berantem sama Deadly? Padahal Deadly kan bisa dibilang. Kenal sama lu duluan. Temen-temen sama lu duluan. Kenapa lu sering berantem sama dia? Ya itu. Ketika kita udah kenal seseorang lebih kayak. Udah lama gitu. Pasti kita bakal lebih cep. Lebih apa? Lebih sering berantem gitu. Ngeselin anjir Deadly sumpah. Jambet-jambet. Kapten-kapten punya kapten jambet. Apa yang biasanya paling sering bikin lu berantem sama Deadly? Cuman kayak beda pemahaman gitu loh. Beda pendapat gitu. Udah berantem akhirnya adu mulut gitu. Cuman sih udah biasa sih. Kalo sama Deadly mah. Boleh ceritain ga? Sebelum di Onyx lu dimana aja? Jadi awalnya aku dulunya dirumahkan main Free Fire. Jadi aku punya temen nih. Namanya E4. Nah E4 ini temen dekatnya Skyla. Siapa sih yang ga tau Skyla kan? Nah temen dekatnya Skyla. Jadi waktu itu kan Kapital yang lama tuh. Yang di EVOS sekarang. Kapital EVOS dulu. Kan udah pindah ke EVOS. Jadi Kapital udah ga punya restoran Free Fire lagi. Skyla lagi nyari restoran Free Fire. Jadi Skyla ini minta saran. Eh E4 kasih dong gini. Player-player yang menurut lu bagus gitu kan sama E4. Nah E4 ngasih tuh. Ini ada nih orang Padang gitu. Aku kan dulu sering dipanggil Reski kan. Nik aku Reski juga dulu. Reski Wiza. Nih namanya Reski nih katanya. Boleh lah gitu kan. Dicoba nih katanya. Yaudah akhirnya disitu kan kayak. Kenal Skyla. Terus main-main sama Skyla selama semingguan gitu kan. Baru kayak di fix gitu. Diterbangin ke Jakarta. Kayak gitu sih. Awalnya masuk ke Kapital dulu. Terus pas di Kapital ngikutin drama segala macem segala macem. Terus bulan Agustus baru ke Onyx. Setelah Summer League. After Summer League Balkoni. Simple sih. Gitu aja sih aku. Terus lu ada rencana buat ganti warna rambut ga? Enggak. Enggak pernah dibolehin sama Mama. Enggak pernah dibolehin. Tapi lu nya pengen apa ga? Enggak juga sih. Soalnya kan gimana sih orang hitam yang rambutnya berwarna kan gak lucu gitu kan. Udah jadi yaudah hitam terima aja kalo. Gak usah banyak gaya lah. Udah jelek hitam banyak gaya kan kayak gimana. Terus seberapa penting arti fans buat lu? Fans. Aku gak pernah ngerasa punya fans ya. Aku cuma ngerasa kayak temen-temen yang kenal sama aku. Ya makasih buat supportnya. Banyak penting lah support-support dari temen-temen aku. Itu gitu. Terus gimana caranya ngadepin haters? Kan lu kan kemarin kalah piala presiden. Atau setiap kalah kan pasti kan adalah yang mencaci giliran menang aja dipuji-puji. Nah lu gimana cara menanggapinya? Ya aku sih gak pernah masalah sih. Karena kan mereka gak tau gimana dibalik timnya gitu kan. Misalnya tim yang dia dukung kalah terus. Apa sih yang bikin timnya kalah gitu kan. Mereka gak bakal pernah tau ya. Aku gak pernah peduli sih kalo masalah sama haters. Biarin aja. Dia juga punya hak buat kayak gak suka-suka sama orang gitu kan. Gak suka-suka sama tim gitu. Mereka punya hal yaudah biarin aja. Jangan terlalu diambil pusing lah kalo masalah omongan-omongan haters. Mas-mas yang di belakang jangan berisik lah. Yaelah. Si Husni Terminator sombong. Mentang-mentang Terminator dia suka-suka hatinya aja. Dia ngelakuin apapun. Itu lagi suara. Engganggu. Terminator macam apa. Terus nih misalkan ada haters yang mau ketemu sama lu nantangin lu nih. Lu nya gimana? Yaudah yuk ketemu gitu kan. Ngopi nongkrong kita ngobrol apa sih kenapa sih gitu kan. Ya biarpun dia udah bapak-bapak gitu. Yaudah nongkrong aja gitu kan. Anggap aja seumuran. Apa sih pak gitu kan. Bapak kan udah tua harusnya mikirin gini anak gitu. Kenapa sih ngurus beginian gitu kan. Diajakin nongkrong ngobrol baik-baik gitu. Terus seberapa penting Onyx buat lo? Penting sih. Karena di Onyx ini aku bisa kayak punya banyak teman. Bisa dapat teman lebih kan. Orang-orang baru yang aku gak kenal sama sekali tiba-tiba support aku ya kan. Aku lebih kayak ditahuin banyak orang. Lu sebut tiga kata buat anak-anak Onyx. Kalian luar biasa. Bener kan tiga kata. Tiga kata yang mendevisikan lo? Apa? Rajin, disiplin, bersih. езir. Tiga, tiga, tiga. You know me now babe. I'm disiplin, bersih, rapih. Rajin, semuanya aja. Terima kasih telah menonton!